semangat pagi 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 buat industri pasti bisa Assalamualaikum teman-teman hari ini aku bakal ngasih tau tentang taksonomi dan kalisifikasi dari buah jeruk bali buah jeruk bali atau bahasa inggrisnya adalah pomelo atau bahasa ilmiahnya adalah citrus gen bc adalah tanaman buah yang sangat besar dari buah jeruk seperti yang sebelumnya pomelo ini di depan kemen pertanian menjadi buah jeruk bali karena buah jeruk bali tidak ada kaitannya dengan bali tanaman jeruk ini yang biasanya kita menemukan ikrinya juga tahap dan terkaitan 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 ketika terkaitan aya dan dividisinya adalah magrubur kitram sedangkan nah ada kartu maklum sadar sedangkan pomido nya adalah sepiren pupis dan komedinya adalah nutacai sedangkan jenius ada ada sitrus dan spesiesnya C granulisis mungkin hanya sekian yang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nia Daria saya dari Bro di agroindustria disini saya akan menjelaskan tentang tanaman kemuning tanaman kemuning berasal dari darat dari daratan India kemuning termasuk tanaman berduk klasifikasinya yaitu kingdong plantae divisi spermatopita subdivisi angiospermae kelas diko diko diket dikotiledonae ordo frutaceae genus muraya dan spesies muraya panikulata L dan teman saya selanjutnya akan menjelaskan tentang tanaman pinam kuning yaitu kucing dia terima kasih setelah tadinya menjelaskan tentang kemuning saya menjelaskan tumbuhan palem kuning ini termasuk tanaman hias yang populer yang biasa kita jumpai di perkarangan rumah nah palem kuning ini berasal dari Madagasta namun di Madagasta ini palem kuning sudah mulai punah tumbuhan ini dapat tumbuh hingga setinggi enam meter meskipun biasanya di perkarangan hanya setinggi tiga meter karena alasan keindahan seperti palem lainnya daun tersusun rumah jemuk menyirip warna halai daun hijau terang cenderung kekuningan sehingga disebut palem kuning daun ini memiliki pelepah daun yang cukup panjang dan menutupi batang yang beruas-ruas jumlah anak daun sekitar 80 hingga 100 lembar taksonomi tumbuhan dari palem kuning ini adalah divisi tracheopita kupa divisi spermatopita, klad angiospem, klad monokots, klad komelinits, ordo arekales, famili arekakeae, genus dipsis, spesies dipsis, lutescens Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Pina Maudirentika dari Praudi D3 Agroindustri disini saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan belimbing atau belimbing manis dengan nama ilmiah Aperhoa Karambola belimbing atau belimbing manis memiliki bentuk yang khas seperti bintang yang berasal dari India, Indonesia, dan Sri Lanka belimbing atau belimbing manis termasuk dalam kingdom plantae subkingdom tracheobionta, super divisi spermatopita, divisi magnoliopita, kelas magnoliopsida, subkelas rosidae, ordo geranialer, famili oksalidaceae, genus Aperhoa, spesies Aperhoa Karambola belimbing manis memiliki manfaat yaitu meningkatkan imunitas tubuh, mencegah dan menghendungkan pangkar, mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah dan kolesterol, baik untuk diet, melancarkan pencernaan, menyembuhkan peradangan, dan menyembuhkan sakit malu Terima kasih telah menonton!